Intro Bahasa Indonesia Struktur teks iklan Struktur teks iklan untuk membuat suatu iklan yang baik dan benar Perlu diperhatikan 3 struktur teks iklan berikut ini Judul Yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang Tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul Nama produk atau jasa yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan Deskripsi yaitu bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat Ditulis dengan menarik dan cara mendapat produk tersebut Alamat atau nomor yang bisa dihubungi Memiliki sasaran yang jelas dengan menentukan target konsumen Selanjutnya menentukan media pasang iklan dan penetapan target konsumen tergantung pada harga distribusi, kualitas Memiliki fokus atau hal yang ingin diberitahu dari produk dan jasa yang diiklankan Memiliki daya tarik tertentu sehingga konsumen yang dibidik bisa berhenti dan memperhatikan isi iklan Selain kata-kata yang memikat, daya tarik iklan bisa timbul karena desain yang menarik Sajikan iklan dengan sebagus dan semenarik mungkin Komunikasi iklan mempunyai 4 unsur utama yaitu Pengirim iklan ialah produksen atau dalam bisnis periklanan bisa diwakili oleh biro iklan Kaedah kebahasaan 1. Menggunakan slogan Slogan ialah kalimat yang mudah diingat, menarik, dan mencolok Slogan biasanya berupa susunan kata tertentu yang memberi penjelasan secara singkat terhadap suatu produk atau jasa sehingga mudah diingat Misalnya, merdeka atau mati Dan say no to drugs 2. Kalimat persuasif Maksudnya, kalimat ini bertujuan meyakinkan serta membujuk pembaca agar menerima gagasan penulis terhadap sesuatu Ada beberapa kalimat persuasif di iklan produk tersebut 3. Memakai subjek orang pertama Biasanya, teks iklan akan menggunakan subjek orang pertama atau tunggal atau jamak seperti aku Saya dan kami Untuk mengganti instansi pemasang iklan Subjek yang dipakai di teks iklan itu Ialah subjek orang pertama jamak yaitu kami Dapat dirangkum Kaedah kebahasaannya itu Menggunakan slogan Kalimat persuasif Memakai subjek orang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!